Intro Hey sahabat kece Ganda putra pelapis Indonesia Sabar karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani Terhenti di babak semifinal Orleans Masters 2021 Dan inilah komentar pelatih ganda putra Indonesia Thomas Indra Chaya Bermain di Palace The Sports Pada Sabtu 27 Maret 2021 Pasangan Sabar Reza dikalahkan ganda putra peringkat 18 dunia asal Inggris Ben Lane Sean Fendi Pertandingan ini berjalan rubber game Dengan skor 21-10, 16-21 dan 13-21 Terkait dari performa Sabar Reza Pelatih ganda putra Indonesia mengatakan Bahwa dirinya sudah melihat sudah ada kemajuan dari Sabar Reza Pada saat mengikuti kompetisi Orleans Masters 2021 Penampilan Sabar Reza cukup baik di turnamen ini Saya melihat teknik bermain mereka sudah banyak kemajuan Hanya tinggal penerapan strategi dan pola main yang lebih konsisten lagi Katanya juga mereka harus evaluasi kualitas pukulan dan bagaimana caranya keluar dari tekanan di tengah-tengah pertandingan Ujar Thomas Indra Caya dalam siaran pers PBSI dikutip dari Indosport Lebih lanjut lagi pelatih ganda putra Indonesia berharap jika pasangan Sabar Reza Bisa terus berkembang dan menambah jam terbang dengan mengikuti banyak kompetisi internasional lagi ke depannya Saya berharap mereka bisa terus berkembang dan mendapat banyak jam terbang di turnamen-turnamen lainnya Lanjutnya Sementara itu pasangan Sabar Reza mengakui Bahwa mereka belum puas dengan penampilan di Orleans Masters 2021 Tetapi setidaknya wakil Indonesia itu sudah mencoba memberikan yang terbaik Kalau dibilang puas sih tidak ya Sebenarnya kami bisa dapat hasil yang lebih Tapi apapun itu kami bersyukur dengan hasilnya karena kami sudah coba memberikan yang terbaik Nanti ke depannya harus lebih fokus lagi latihan bola servis, defense, membukaan awal dan juga ketenangan Jelas Sabar Sebelumnya pasangan Sabar Reza pun menambahkan bahwa kompetisi Orleans Masters 2021 merupakan pembuktian Dimana wakil Indonesia ini mengaku ingin menunjukkan kemampuan mereka di tengah ketatnya Persaingan tim ganda putra Indonesia Ya saya mau menampilkan yang terbaik sih Soalnya kan kami juga jarang-jarang ikut pertandingan Jadi ya harus maksimal saja di pertandingan ini Kami juga mau menunjukkan kalau kami mampu bersaing dengan teman-teman yang lain di ganda putra Jelas Reza Jangan lupa like, share, dan subscribe